Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 626 Sebelum David sempat bereaksi, kedua master-master itu saling bertarung. Kekuatan keduanya setara. Jadi pertarungannya tidak bisa dibedakan. Tapi mereka semua mencoba yang terbaik. Setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, kedua master-master itu saling menikam dan mati secara langsung. Melihat ketiga mayat di tanah, David tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang ini akan bunuh diri sendiri. Dan gadis itu tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Kali ini, gadis itu melihat ke tempat persembunyian David. Lalu berkata dengan dingin, Apakah kamu belum keluar? David melihat pihak lain telah menemukannya. Jadi dia hanya bisa menghindar dan berjalan ke arah gadis itu dengan hati-hati. Matanya penuh kewaspadaan. Melihat tatapan waspada David, Gadis itu menyeringai. Dan senyuman gadis itu tampak mekar sempurna. Yang seketika menghangatkan hati David. Tadi sangat berbahaya. Kamu melihatku sebagai seorang gadis diintimidasi. Tapi kamu tidak berani. Kamu sangat kejam. Gadis itu cemberut dan berkata kepada David dengan berpura-pura marah. David hanya merasa sanubarinya direnggut oleh gadis itu. Dan dorongan itu kembali merasuki seluruh tubuhnya. Kamu, kamu sangat cantik. Mata David saat melihat gadis itu juga menjadi sedikit gila. Dan ekspresinya terlihat sedikit konyol. Melihat ekspresi David, gadis itu tertawa bangga. Dan menyisir rambutnya dengan tangannya. Benarkah? Apakah aku sungguh cantik? Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkan orang sekarang? Lemparkan mayatnya ke sungai untukku. Oke. Nada suara centil gadis itu membuat David tak terkendali. Dan mengangguk putus asa. Oke. Oke. Namun saat David membawa mayat itu ke tanah dan hendak pergi. Tiba-tiba. Aura berdarah mengalir ke depan. Cahaya putih melintas di benak David. Dan kemudian mata David menjadi jernih. Dan seluruh orang tercengang di tempat. Dia tidak mengetahuinya sekarang. Apa yang terjadi? Melihat mayat di tubuhnya. David kaget dan buru-buru membuang mayat itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meletus. Dan melindungi tubuhnya dengan erat. David menoleh untuk melihat gadis itu. Dan gadis itu tertegun saat melihat David tiba-tiba membuang mayat itu dan menoleh ke arah dirinya sendiri. Dia tidak menyangka David bisa bangun. Yang membuatnya terkejut. Siapa kamu? Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? David memelototi gadis itu. Tangannya mengepal erat. Ekspresi terkejut gadis itu hanya sekilas. Lalu dia menjadi menawan dan berantakan. Memutar tubuhnya dan berjalan menuju David. Adik kecil. Kenapa kamu begitu galak? Kamu menakuti saya. Saya sangat takut. Jika kamu tidak percaya padaku. Lihat mataku. Gadis itu mendekati David saat dia berbicara. David hanya menatap mata gadis itu. Dan seluruh orang menjadi lesu lagi. Tinjunya yang terkepal mengendur. Dan pikirannya kosong. Melihat David menjadi lesu lagi. Gadis itu mendengus dengan nada menghina lanjutkan selesaikan apa yang belum kamu selesaikan. Buang mayatnya. Ya, David mengangguk. Membungku dan menggendong tubuh itu di punggungnya lagi. Saat David hendak pergi dengan mayat di punggungnya. Bayangan gelap tiba-tiba melintas dan langsung menuju ke sisi David. Sebuah tangan menepuk lembut kepala David. Seluruh tubuh David mengejang. Lalu dia terbangun. Ketika dia melihat bahwa dia telah menggendong tubuh itu lagi di punggungnya. Wajah David berubah drastis. Dia tidak tahu kapan dia berada. Tetapi dia bingung dan mengatakan bahwa dia sedang dikendalikan oleh gadis itu. David buru-buru membuang mayatnya. Lalu memandang orang-orang di sekitarnya. Dan menemukan bahwa orang yang datang adalah orang yang menyelamatkan nyawanya dan memberinya pil penempat tubuh Long Wu. Pada saat ini, Long Wu Zheng memandang gadis itu dengan wajah dingin. Dan setelah melihat Long Wu, gadis itu buru-buru menundukkan kepalanya dan ekspresinya menjadi sedikit takut. Mayor, sudah kubilang berkali-kali. Jangan main-main di luar. Atau kamu akan melukai dirimu sendiri. Long Wu menegur gadis itu. Bab 627. Paman Long. Orang-orang ini semua adalah orang jahat. Jika aku tidak membunuh mereka sekarang, mereka akan membawaku saja. Wu Mayer menyarankan dan berkata, Menyesatkan. Bisakah David mengganggumu juga? Long Wu menyorotkan Wu Mayer. Aku, aku baru saja mendengar Paman Long berkata bahwa dia sangat kuat. Jadi aku ingin mencobanya. Tapi aku tidak mengira itu biasa saja. Wu Mayer memandang David dengan sedikit jijik di matanya juga. Orang ini memiliki karakter yang sangat rata-rata. Hanya melihat saya diintimidasi. Dan bahkan tidak tahu bagaimana membantu saya. David mendengarkan percakapan antara Long Wu dan Wu Mayer saat ini. Dan seluruh orang tercengang. Ternyata kedua orang ini saling kenal. Dan Long Wu ini sering menyebut dirinya. Namun, tampaknya keduanya tidak memiliki niat buruk terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka tidak berusaha menyakiti diri mereka sendiri. Long Wu memandang David. Dia tidak percaya bahwa David adalah tipe orang yang tidak bisa membantu. Melihat Long Wu memperhatikan. David buru-buru menjelaskan dia hanya menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki saya. Saya sudah tahu dia adalah seorang yang terlibat. Jadi saya tidak melakukannya. Aku tahu orang-orang itu sama sekali bukan lawannya. Ketika Long Wu mendengar ini. Wajahnya langsung menjadi lebih jelek Mayer. Siapa yang memintamu menggunakan akal ilahimu pada David? Jika Anda mempengaruhi pikiran. Itu kesalahan besar. Melihat ekspresi Long Wu. Wu Mayer sepertinya tahu bahwa dia salah. Jadi dia memimpin kepalanya dan tidak berani berbicara. Pada saat ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Long Wu mengerutkan kening. Menarik Wu Mayer dan David dan berkata. Ini bukan tempat untuk berbicara. Seseorang akan datang. David hanya merasakan sensasi menegangkan. Lalu desiran angin terdengar di pendengaran. Ketika dia bereaksi. Dia menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah taman kecil. David memandang Long Wu dengan heran. Meskipun kecepatan David juga cepat di mata orang biasa. Dibandingkan dengan Long Wu. Ia jauh tertinggal. Kenapa kamu tidak meninggalkan Kyoto? Long Wu bertanya pada David. Aku, aku ingin tahu latar belakangku. David tidak berbohong kepada Long Wu. Karena dia tahu detailnya. Dan Long Wu tahu betul bahwa tidak perlu berbohong. Kamu segera meninggalkan ibu kota. Jangan tinggal di sini. Terlalu berbahaya di sini. Aku tidak puas. Setelah tanggal 15 Juli pengalaman hidupmu dengan sendirinya akan menjadi jelas. Long Wu berkata pada David. Kalau begitu bolehkah aku menanyakan hal lain? David tahu bahwa Long Wu tidak akan menceritakan pengalaman hidupnya pada dirinya sendiri. Tetapi masih banyak hal yang ingin David ketahui. Selama kamu tidak bertanya tentang latar belakangmu. Silakan bertanya apa yang ingin kamu ketahui. Tapi setelah bertanya. Kamu harus meninggalkan ibu kota hari ini. Long Wu berkata dengan ekspresi serius. David mengangguk. Dan mulai bertanya pada Long Wu apa yang tidak dia ketahui tentang dunia siuksian. Saat itu, Ervin hanya mengajari David cara membawanya dan membawanya ke dalam jajaran yang kuat. Namun ia tidak memahami tentang dunia budidaya yang abadi. Sehingga David sangat penasaran dengan banyak hal. Misalnya, sangat sulit untuk menjaga lingkungan di alam Anda sendiri. Karena energi spiritual di langit dan bumi terlalu sedikit. Dan Anda memerlukan banyak sumber daya untuk lingkungan hidup. Tetapi bagaimana orang dengan alam yang lebih tinggi seperti Long Wu dan lingkungan lainnya? Bagaimana para abadi-abadi lainnya di dunia budidaya memamerkan? Bagaimanapun, sumber daya terbatas. Obat-obatan roh yang berumur lebih dari 100 tahun. Dan batu roh adalah benda yang sangat langka. Dan siapa gadis ini? Jenis sihir apa yang kamu gunakan untuk membuat dirimu kehilangan akal sejenak? Del. David terus mengajukan puluhan pertanyaan. Dan langsung membuat Long Wu bingung. Sementara Wu Mayer yang berada di samping menutup mulut dan terkikik. Kekuatanmu tidak rendah sekarang. Dan kamu bahkan menanyakan pertanyaan ke kanak-kanakan ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menjaga. Wu Mayer berkata sinis kepada David. Bab 628. David sedikit malu saat Wu Mayer mengutarakannya. Ini adalah pertanyaan yang naif bagi mereka. Tetapi David sebenarnya tidak mengetahuinya. Saya memahami perasaan Anda. Anda sangat ingin mengetahui hal ini. Pertanyaan yang Anda ajukan. Anda sendiri akan segera memahaminya. Dan mengenai siapa dia. Itu harus dibicarakan bertahun-tahun yang lalu. Long Wu menunjuk ke arah Wu Mayer dan mulai berbicara perlahan kepada David. David dapat melihat dari mata Long Wu bahwa dia menganggap Wu Mayer sebagai anaknya sendiri. Setelah pernyataan Long Wu, David menyadari bahwa Wu Mayer awalnya adalah seorang yatim piatu dan diadopsi oleh Long Wu. Ketika beranjak dewasa, Long Wu menyadari bahwa Wu Mayer terlahir dengan tubuh yang menawan dan mampu melakukan keajaiban pesona. Kendalikan pikiran orang. Meskipun Wu Mayer juga seorang yang abadi. Dia tidak mengetahui mantra lain selain mantra pesona. Bahkan tidak berkonsentrasi. Prajurit bisa menghadapinya. Baru pada saat itulah David mengetahui bahwa ketika King Gang menghentikan Wu Mayer, mata Wu Mayer menunjukkan ketakutan. Bukan berpura-pura, tetapi nyata. Memikirkan hal ini, David merasa sedikit malu. Apakah menurut Anda para penggarap abadi pasti mampu mengungguli prajurit, penyihir, dan berada di atas mereka? Long Wu bertanya pada David. David mengangguk. Menurutnya, para penggarap abadi memang lebih kuat dari para pejuang dan penyihir. Long Wu tersenyum ringan sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara biksu dan pejuang. Dan tidak ada perbedaan antara penyihir. Beberapa hanyalah perbedaan di dunia nyata. Anda adalah seorang biksu sekarang. Tetapi jika Anda bertemu dengan seorang pejuang di antara para pejuang, mereka dapat menghancurkan Anda. Dengan satu jari, apakah menurut Anda biksu itu kuat atau pejuang itu kuat? Hanya saja langit-langit keabadian lebih tinggi. Dan akhir dari para beku adalah keabadian. Ini adalah mimpi utama setiap biksu. Berbicara tentang kata abadi. Mata Long Wu penuh dengan kerinduan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Terlihat bahwa Long Wu juga ingin menjadi makhluk abadi. Abadi gumam David pada dirinya sendiri. Meskipun dia berlatih keras, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi abadi. Pada awalnya dia bermaksud, dia hanya ingin melakukan apa yang dia janjikan kepada Tuan Lama. Dan ingin tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 15 Juli. Dia bahkan tidak memiliki ide untuk menjadi abadi. Dan dia bahkan tidak tahu apakah yang disebut budidaya bisa menjadi abadi. Jangan terlalu menyarankan. Anda sekarang mengerahkan lebih banyak energi untuk menyelamatkannya. Tetapi dalam waktu singkat, Anda benar-benar dapat mencapai alam bigu. Yang benar-benar di luar dugaan saya. Long Wu memandang David dengan puas. Dan tiba-tiba meninju perut David. David lengah. Tubuhnya terlempar terbalik. Lalu terbanting ke pohon besar. Kekuatan tumbukan yang sangat besar langsung merobohkan pohon besar tersebut. David memukul oleh Long Wu. Dan dia tidak mengerti mengapa Long Wu mengutarakannya dengan baik. Jadi bagaimana jika dia mengatakan akan melakukannya. Setelah mengusapnya, David berjalan kembali. Tadi, pukulan Long Wu tidak menimbulkan kerusakan apapun pada David. Saat ini tubuh David telah menjadi marah dan menakutkan. Wu Meyer di samping terkejut ketika Long Wu tiba-tiba mendekati David. Membuatnya sedikit sesak. Ya, tubuhmu saat ini hanya sebanding dengan kekuatanmu saat ini. Dan tidak sia-sia menyianyiakan pil pengaman tubuh. Melihat David datang tanpa cedera, Long Wu mengangguk gembira dan berkata, Ketika David mendengarnya, ternyata Long Wu sedang mencoba menguji seberapa baik temperamen tubuhnya. Jadi dia meninjunya. Paman Long, kamu, sudahkah kamu diberi pil pengaman tubuh? Itulah yang telah Anda usahakan dengan susah payah untuk mencapainya. Wu Meyer berkata dengan terkejut ketika dia mendengar bahwa Long Wu memberi David pil pengaman tubuh. Bab 629 Diam, Long Wu memelototi Wu Meyer. Jelas tidak ingin David mengetahui betapa berharganya pil pengaman tubuh. Setelah mendengarkan David, dia memandang Long Wu dengan wajah penuh keterkejutan. Dia selalu berpikir bahwa pil pemadaman tubuh dapat dimurnikan dengan mudah untuk biksu seperti Long Wu. Dia tidak menyangka pil pemadaman tubuh ini juga dibuat oleh Long Wu dengan seluruh usahanya, tapi memberikannya pada dirinya sendiri. Saat ini, David tahu bahwa Long Wu ini pasti ada hubungannya dengan dia, atau bahkan kerabatnya sendiri. Memikirkan hal ini, mata David yang menatap Long Wu penuh kegembiraan. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui? Segera tinggalkan Kyoto. Sebelum mendarat di pulau tak dikenal pada tanggal 15 Juli Anda tidak diperbolehkan datang ke Kyoto setengah langkah. Long Wu berkata pada David. David membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Long Wu membawa Wu Meyer dan pergi. Dan dalam sekejap dia menghilang dari pandangan David. Melihat punggung Long Wu yang menghilang. David tertegun beberapa saat sebelum berbalik dan pergi. Setelah menemukan taksi, dia berencana untuk langsung kembali ke Horendel. Long Wu sangat ingin melepaskan dirinya. David tahu bahwa dia tinggal di Kyoto. Dan dia pasti dalam bahaya. Dengan kemampuannya, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk membuat namanya terkenal di Kyoto. Seorang gadis dengan kekuatan ayam, dia hanya menggunakan persona untuk membuat dirinya menuruti kata-katanya. Jika dia bertemu tuan lain, David tidak punya ruang untuk berjuang. Duduk di dalam taksi, menyaksikan gedung-gedung tinggi di kedua sisi lewat. David diam-diam bersumpah di dalam hatinya Kyoto. Aku pasti akan kembali. Pengalaman hidup David terkubur di Kyoto. Jadi David pasti akan kembali. Pada saat yang sama, di kompleks keluarga Kin, tiga mayat ditempatkan di tengah. Dikelilingi oleh banyak anggota keluarga Kin. Dan seorang wanita terbaring di tubuh Kin Gang sambil menangis dengan sedihnya. Nak, kamu mati dengan sangat mengenaskan. Kenapa kamu mati? Beritahu ibumu. Siapa yang membunuhmu? Dan aku pasti akan membalaskan dendammu. Wanita itu adalah ibu Kin Gang. Melihat kondisi Kin Gang yang tragis. Dia menangis sampai mati. Pada saat ini, Kin Xiaotian melihat tubuh putranya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan matanya menjadi merah. Siapa? Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Kin Xiaotian meraung. Aura pembunuhnya menyelimuti seluruh halaman. Sangat ketakutan sehingga para pelayan keluarga Kin tidak berani berbicara. Dan menundukkan kepala satu demi satu. Tuan ketiga. Saya telah menyelidikinya. Saat itu, Tuan Muda bertemu Bai Zantang dan David saat makan malam. Namun menurut pemilik toko, Tuan Muda keluar mengejar seorang gadis. Dan David juga mengikutinya keluar sebelum selesai makan. Hanya Bai Zantang yang tersisa di hotel. Jadi Tuan Muda mungkin dibunuh oleh David itu. Pengurus rumah tangga berjalan ke sisi Kin Xiaotian dan berbisik. Mendengar perkataan David. Gigi Kin Xiaotian bergetar ini David lagi. Kali ini aku tidak akan membunuhnya. Aku, Kin Xiaotian, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Tuan ketiga. Kekuatan David tidak lemah. Dan sekarang dia telah melarikan diri dari Kyoto. Jika tidak, kita harus menunggu Tuan meninggalkan Bea Cukai dan kemudian membicarakannya. Pengurus rumah tangga membujuk Kin Xiaotian. Bahkan jika dia lolos ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabiknya. Kin Xiaotian penuh aura pembunuh. Dan perlahan mengeluarkan kunci dari sakunya. Setelah melihat kuncinya, wajah kepala pelayan tiba-tiba berubah Tuan ketiga. Anda, apakah Anda akan melepaskan empat berlian besar? Ya, kali ini aku ingin David membayar nyawa anakku. Setelah Kin Xiaotian selesai berbicara, dia melirik tubuh Kin Gang lagi. Berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Melihat ini, kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melangkah maju untuk berhenti. Kin Xiaotian Tuan ketiga. Anda harus berpikir jernih. Hanya guru yang dapat mengendalikan empat raja agung. Jika Anda membiarkan mereka pergi. Begitu mereka menjadi sombong. Seluruh Kin. Keluarga akan menderita. Bab 630. Pergi. Kin Xiaotian mengusir pengurus rumah tangga itu. Saya memiliki obat yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki tertua saya. Yang berspesialisasi dalam mengendalikan empat berlian besar. Ketika kakak laki-laki tertua saya sedang mundur. Dia berkata bahwa jika keluarga Kin saya mengalami bencana. Saya dapat membawa empat raja besar kong melepaskannya. Kin Xiaotian sama sekali tidak mendengarkan pengurus rumah tangga. Dan langsung pergi ke halaman belakang. Setelah ditendang oleh Kin Xiaotian. Pengurus rumah tangga menjadi lebih jujur. Dia hanya bisa menghela nafas. Dan mengikuti dari belakang. Sampai ke halaman belakang paling dalam. Ada halaman tersendiri. Gerbangnya terkunci rapat. Dan gembok di atasnya juga berkarat. Jelas sudah lama dikunci. Melihat halaman di depannya. Kin Xiaotian berdiri di sana sebentar. Lalu dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kunci untuk membuka kunci pintu. Mencicit pintu yang berat itu dibuka. Lalu terdengar suara gemuruh dari ruang halaman. Serta gemerincing rantai besi. Kin Xiaotian melangkah ke pintu kamar. Membuka kunci lagi. Dan mendorong sendiri pintu kamar itu. Saat matahari bersinar. Ruangan yang remang-remang itu seketika menjadi lebih terang. Saat ini. Di dalam ruangan. Empat orang yang tidak terawat sedang dirantai dengan rantai besi. Ketika mereka melihat seseorang datang. Keempat orang itu bergegas mendekat dengan mata merah. Tetapi mereka hanya mengambil dua langkah sebelum ditarik oleh rantai besi. Tidak bisa maju satu langkah pun. Makan. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Seorang pria memamerkan giginya dan meraum ke arah Kin Xiaotian. Tiga orang lainnya juga memandang Kin Xiaotian dengan ekspresi ganas. Semuanya seperti binatang lapar. Kin Xiaotian mengeluarkan segenggam jelibin dari sakunya dan melemparkannya langsung keempat orang itu. Melihat ini. Keempat orang itu buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Segera. Setelah memakan apa yang diberikan Kin Xiaotian. Keempat pria yang awalnya mania perlahan menjadi diam. Warna merah di matanya surut. Dan mereka memandang Kin Xiaotian dengan bodoh. Melihat situasi ini. Kin Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata. Pergi dan buka rantai mereka. Tuan ketiga. Pengurus rumah tangga merasa malu dan sedikit takut di dalam hatinya. Membuka. Kin Xiaotian membanting. Mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Dan menaruhnya langsung di leher kepala pelayan. Kepala pelayan itu merasakan sedikit rasa dingin pada pedangnya. Begitu takut hingga dia tidak berani berbicara. Dia berjalan dengan gemetar. Dan melepaskan ikatan rantai keempat orang itu. Tanpa kendali. Keempat orang itu bahkan tidak bergerak. Mereka semua diam-diam menunggu Kin Xiaotian memberi perintah. Melihat pemandangan ini. Pengurus rumah tangga merasa lega. Kamu datang denganku. Kata Kin Xiaotian kepada keempat orang itu. Ya. Keempat orang itu mengangguk dan mengikuti Kin Xiaotian keluar ruangan. Empat pria compang kemping mengikuti Kin Xiaotian keluar. Yang membuat banyak anggota keluarga Kin merasa sangat penasaran. Dan banyak orang menonton secara diam-diam. Kecuali beberapa pemimpin tingkat tinggi keluarga Kin dan pemilik keluarga. Empat Raja Agung tidak mengetahui tentang mereka. Bahkan Kin Gang, tuan muda dari keluarga Kin, tidak mengetahui tentang keberadaan empat raja. Kin Feng tahu bahwa untuk menghadapi David, dia juga ingin melepaskan empat berlian besar secara pribadi. Tetapi dihentikan oleh Kin Xiaotian. Dan sekarang, Kin Xiaotian tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa menggunakan empat Raja Agung. Di Kyoto, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok keluar kota, sopir taksi mengobrol dengan David dengan antusias. Hari ini adalah pesanan besar. Tarif dari Kyoto ke Horendel akan menelan biaya lebih dari 3 ribu. Yang membuat sopir taksi sangat senang. Anak muda. Bisnis apa yang kamu lakukan? Tidak banyak orang yang naik taksi dari Kyoto ke Horendel. Lagi pula, tarif beberapa ribu yuan pasti enggan bagi kebanyakan orang. Lakukan urusanmu sendiri. David tersenyum dan berkata dengan santai kepada sopir taksi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.